Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinasuk. Sang penguak fakta, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Richard Eliezer tetap dipertahankan kepolisian RI. Eliezer lolos dari sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ini merupakan hasil sidang etik Polri Rabu 22 Februari 2023. Meski demikian, Eliezer dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Dalam sidang yang digelar selama sekitar 7 jam, Barada E mendapatkan sanksi demosi atau pindah ke jabatan lebih rendah selama setahun, yakni Kesatuan Pelayanan Mabes Polri atau Yanma Polri setelah menjalani pidana penjara. Kuasa hukum Richard Eliezer mengatakan, Eliezer menerima hasil putusan sidang etik dan tidak mengajukan banding. Kami apresiasi dan kami hormati atas keputusan sidang etik untuk Richard Eliezer, karena ini merupakan rana Polri. Sebelumnya, Eliezer difonis majelis hakim satu tahun enam bulan penjara. Eliezer tidak dipecat Polri karena telah mengungkap tabir pembunuhan Brigadir Yosua. Juga sudah meminta ampunan ke keluarga Yosua. Polri juga memastikan akan menjamin keamanan Barada E selama kembali bertugas di Polri. Tim Liputan, Kompas TV Sudara sang penguat fakta Richard Eliezer lolos dari sanksi pemecatan Polri dalam sidang etik. Namun Eliezer tetap didemosi selama satu tahun dan dimutasi ke Yanma Polri. Bagaimana Polri menjamin keamanan Eliezer saat ia kembali bertugas nanti? Dan adakah potensi bahaya jika Eliezer kembali ke tubuh Polri? Untuk membahasnya, kami sudah bersama para narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Wakil Ketua dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi, Pengamat Kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, juga Komisioner Kompolnas Yusuf Arsim. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mas Yusuf, Bang Edwin, Mas Bambak. Selamat pagi, selamat sehat Mas Bayu. Ya, salam sehat. Selamat pagi, Pak Edwin. Bang Edwin, sejauh ingatan saya juga Mas Bambang, kita sudah pernah sedikit membahas begitu. Kompolnas juga Mas Yusuf, tapi kebetulan waktu itu bukan Mas Yusuf berkaitan dengan ke depannya gimana nanti? Agak-agak di awal-awal persidangan pada waktu itu. Antara persidangan umum di pengendalian negeri Jakarta Selatan dengan kemudian sidang koda etik. Nah, sekarang kita kembali kepada titik ini begitu. Saya ke Mas Bambang dulu. Mas Bambang, Anda pernah mengatakan bahwa sebetulnya agak-agak mungkin nih kepolisian pasti melakukan PTDH atau pemecatan. Tapi ternyata tidak begitu, walaupun terbukti melanggar koda etik. Komentar Anda, Mas Bambang. Itu salah kutip ya kawan-kawan, apa itu media tidak hanya memotong saja. Karena ketika saya sampaikan bahwa peluang itu tidak ada, itu kalau merujuk pada PP1 tahun 2003. Jadi bagaimana persisnya pendapat Anda? Ya, tertutup kemungkinan itu kalau Polri konsisten dengan merujuk pada PP1 tahun 2003. Bahwa seorang yang dibidana itu sudah layak direkomendasikan untuk di PTDH. Meskipun dalam klausul pasal di PP1 tahun 2003 itu ada pertimbangan dari impian asistansi, ya ini Kapolri. Artinya kalau saya melihat, klausul terkait pertimbangan ini adalah diskresi kepolisian. Kalau kita berpikir hanya sekedar parsial persoalan personal, elieser saja, tentu pertimbangan-pertimbangan yang banyak sebagai jadis kolaborator, kemudian sikap yang baik, dan lain-lain itu bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk tidak di PTDH. Tapi kalau ingin membaca lebih luas terkait dengan pembangunan Polri yang lebih profesional, taat aturan, dan sebagainya. Kedepan tentunya itu jalan PTDH itu harus ditempuh, seperti itu Mas Bayu. Ya, oke. Mas Yusuf, kalau dari Kompolnas bagaimana melihat situasi, ya, sudah ada pelanggaran sih kode etik begitu. Walaupun kita mengetahui betul ada semacam dia harus menjalankan perintah itu sebagai seorang anggota Polri baru, tingkatnya paling bawah, dan lain-lain begitu. Mas Yusuf, Kompolnas melihatnya ada sesuatukah yang dilihat oleh Polri dengan tidak mem-PTDH Richard Eliezer? Baik, terima kasih Mas Bayu. Melihat putusan Komisi Kode Etik Profesi terhadap Richard Eliezer ini tentu kita lihat di dalam konteks sidang itu pada kemarin dan saat ini sudah ada putusannya, ataupun dalam konteks putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan Polri 1 tahun 6 bulan. Tapi konteksnya itu harus kita lihat kembali ke belakang, bahwa semula kasus ini, apa namanya, begitu menyita perhatian publik ada skenario tembak-menembak. Karena ada keberanian daripada Richard Eliezer dengan berani bersikap untuk memberikan atau membuka fakta yang sesungguhnya bahwa itu bukan tembak-menembak. Nah, itu. Jadi, ini yang kami lihat, yang sebelumnya sudah kami kemukakan di dalam pembicaraan dalam media ini juga dengan waktu lain. Nah, hal ini tentu sangat penting untuk dikonstruksi. Nah, kita melihat bahwa dalam pertimbangan Komisi Kode Etik kemarin itu cukup terlihat. Setidaknya ada delapan pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut sehingga dalam pertimbangannya itu masih mempertahankan Richard dalam kedinasan Polri. Jadi, itu dalam pertimbangan hukumnya. Nah, kalau amarnya sendiri kan yang bersangkutan diberikan sanksi etik melakukan perbuatan tercelah dan sanksi administrasi, demosi, mutasi satu tahun. Itu amarnya. Terkait dengan yang bersangkutan masih layak dalam kedinasan Polri itu dalam pertimbangannya, tentu ini memiliki, sebagaimana yang sebelumnya kami kemukakan, landasan yuridis, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, pasal 12 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003. Itu bisa dipahami, dapat yang bersangkutan untuk diberhentikan karena ada pertimbangan pejabat berwenang. Pejabat berwenang dalam hal ini sudah dilakukan oleh Hakim Majelis Komisi Kode Etik Profesi. Selanjutnya, Kapolri sebagai pejabat berwenang yang lebih tinggi tanggi tinggal menetapkan, meresmikan, karena itu kewenangannya dengan pangkat Barada E ini. Ini sudah kita lihat ini. Maka dalam hal ini sekali lagi, tidak bisa kita melihat dalam satu Richard Eliezer secara parsial, tapi ini kita lihat secara kobrahensif, sehingga memiliki pertimbangan yang kami lihat sudah komprehensif mempertimbangkan yang Pak Richard ini masih dipertahankan sebagai anggota Polri. Tidak diberhentikan, meskipun melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan tetap. Itu Mas Bayu, posisinya. Oke. Bang Edwin Partogi, LPSK menanggapi keputusan di sidang etik ini pasti juga memantau terus. Apa tanggapan Anda? Ya, Mas Bayu. Dari putusan Fonis Hakim PNJ Terselatan maupun sidang etik itu, itu dapat dilihat bahwa Richard Eliezer ini mempunyai dua mahkota yang selalu dibawa. Satu mahkota itu adalah status justice collaborator. Di situ ada kejujuran dia, ada bantuan dia untuk muka perkara. Satu mahkota lagi karena dia sudah mendapatkan pemaapan dari keluarga. Dua hal itu menjadi pertimbangan baik di Fonis Pak Jatuh Terselatan maupun dalam sidang etik. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa dari putusan sidang etik itu, ya, bahwa Polri juga memahami perbuatan Richard itu karena keterpaksaan. Di sisi lain juga memberikan kesempatan kepada Richard yang masih muda untuk meneliti karir. Dan yang paling penting menurut saya, yang juga kemudian digunakan juga, dipahami oleh Majelis Hakim, Jaksa Tidak Majukan Banding, dan Polri dalam sidang etik kemarin adalah, bahwa Polri juga melakukan hal yang sama, yaitu menyerap aspirasi publik, ya, terhadap Richard seperti apa. Jadi kami melihat putusan sidang etik ini sesuatu presiden yang baik, ya, bagi, bukan hanya bagi jasih sobat terketika dalam proses pidananya, yaitu penanganan khusus dan pemberian penghargaan. Tetapi di luar proses pidana juga ada kesempatan, ada jaminan atas pekerjaan, ya. Jadi ini satu hal yang patut diapresiasi, ya. Di sisi lain tentu kita sepenuhnya juga tidak boleh melupakan bahwa korban dari peristiwa ini adalah Joshua, dan kejuangan kita atas perkara ini, dalam tiga ini, sepenuhnya untuk menghadirkan keadilan buat Joshua. Itu kan? Ya, oke. Kalau sudah mendengarkan beberapa pendapat seperti ini, saya kembali ke Mas Bambang sebentar. Mas Bambang, semua keputusan, terutama keputusan sidang etik di Polri terhadap Richard Eliezer, dengan tidak memecatnya tetapi dia boleh berkarir lagi. Satu tahun dia mendapatkan demosi, tidak naik pangkat, dan kemudian dimutasi ke Yanma Polri. Jadi, bagaimana agar, bukan saja publik, tetapi terutama kepolisian juga bisa mengambil, kalau saya bilang kan tetap ada sisi pihak keluarga misalnya. Kecewa juga karena Eliezer kok tidak dipecat, kan dia telah melakukan eksekusi di titik itu. Tetapi kita kemudian melihat berbagai pertimbangan, termasuk yang dihadirkan oleh Anda semua pada pagi hari ini. Kita juga mengerti, sedemikian rupa. Tapi bagaimana kita bisa mengambil manfaat yang baik dari apa yang diputuskan, terutama dalam sidang etik Polri ini? Menurut Anda, Mas Bambang? Ya, harus ada konsistensi ya terkait penegakan aturan di kepolisian ini. Demikian juga pasca ponis sidang komite kode etik yang kemarin dibacakan pada Eliezer ini, dengan keputusan hanya demosi saja. Artinya, ke depan kan harapan kita sih akan banyak muncul, bukan kalau jatuh sekolaborator, karena ini sudah menjadi tersangka. Tapi harapannya ke depan banyak muncul whistleblower di kepolisian yang mengungkap peranggilan peranggilan di internal. Dan ini harus didorong oleh kepolisian. Kalau tidak, artinya keputusan sidang KKIP ini hanya sekedar mengakomodasi desakan publik, hanya sekedar membangun citra dari popularisme seperti keputusan yang populer saja, tetapi kalau tidak disertai dengan konsistensi peraturan, peringkatan peraturan, kemudian konsistensi kebijakan polri untuk mendorong para whistleblower di internal, ya ini lagi-lagi hanya sekedar pencitraan saja. Itu yang tentunya tidak kita harapkan seperti itu. Ya, saya sambung ke Mas Yusuf, saya pikir nggak cukup sampai di permukaan pencitraan kepolisian. Kalau nggak, nggak akan terjadi perubahan berarti di kepolisian. Kompolnas melihat ini juga dan mengusulkan sesuatu? Mas Yusuf? Ya, kita kembali ke Richard Elezer ini bahwa tidak seolah-olah ini sekedar untuk memenuhi, untuk memulihkan kredibilitas dan reputasi institusi, itu bisa-bisa. Tapi tentu itu dilakukan tidak hanya pada saat ini. Bagaimana yang saya kemukakan tadi di awal bahwa kaitannya dengan adanya keinginan polri untuk menutaskan kasus ini, karena itu kan sungguh luar biasa, sorotan publik termasuk presiden juga memberikan satu arahan yang cukup tegas, usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, ketika mengajak Richard Elezer untuk menjadi justice collaborator ini, itu sesungguhnya sudah terlihat sebuah etikat yang sungguh besar dari pihak Polri sendiri untuk mengembalikan citra kredibilitas dan reputasi institusinya. Sehingga dalam pengungkapan kasus ini dengan mengajak Richard Elezer untuk berani mengungkapkan apa adanya fakta-fakta yang sesungguhnya dan kejujuran, itu sudah merupakan awal daripada bagaimana Polri berkeinginan kuat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Yang kedua, tentu dari peristiwa ini tentu kita harus mengambil satu pelajaran yang sangat penting bahwa dalam situasi apapun yang itu setiap anggota Polri yang sekarang sudah diperankan oleh Richard Elezer adalah tetap berani untuk mengemukakan kejujuran. Nah, tentu kejujuran yang dimaksud ini dalam melaksanakan tugas, fungsi sebagai anggota Polri, termasuk juga tadi sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, berani juga ke depan ada anggota Polri yang berani untuk melaporkan apabila ada hal-hal yang itu bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma susila terkait dengan adanya perintah daripada atasan. Dan tentu ke depan kita harap institusi Polri dapat memberikan apresiasi dan reward individu, personil, dan anggota Polri yang berani seperti Richard Elezer ini untuk berbicara jujur mengumumkakan apa adanya atas satu peristiwa yang itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. Itu Mas Barang. Mas Yusuf, bagaimana juga agar tidak lagi ada Richard Elezer lain dalam titik dia harus menjalankan perintah dari atasan? Padahal perintah tersebut bertentangan dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai hukum di negeri ini dengan kemanusiaan dan lain-lain. Nah bagaimana kepolisian nanti membedah ini sedemikian rupa sehingga tidak perlu muncul Richard Elezer sejak awal begitu? Bagaimana titik ini menjadi momentum tersebut? Peraturan-peraturan harus diubah dan ini sudah terlihat akan dilakukan di Polri? Mas Yusuf? Baik. Dalam pantauan Kompolnas, selain Kompolnas sendiri sudah memberikan saran-saran dan masukan terkait dengan peristiwa Duren 3 ini. Nah, saya tanya dengan konteks relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Nah tentu yang terjadi pada Richard Elezer ini tentu secara bijaksana kita tidak bisa mengeneralisasikan. Karena saya pernah mengemukakan di sini bahwa posisi Richard dan itu terlihat di dalam pertimbangan Majelis Komisi Kode Etik Profesi dalam pertimbangan putusannya itu terkait dengan relasi kuasa. Richard adalah anggota BRIMOB yang itu polisi khusus yang paramiliter. Garis komandonya cukup kuat gitu. Garis perintahnya cukup kuat. Seorang tamtama yang berpangkat barada itu, saya yakin sebagai anggota BRIMOB yang bersangkutan cukup kuat di dalam memahamin perintah yang itu tidak dalam satu kesempatan dan ruang, bahkan kompetensi yang bersangkutan untuk bisa menafsirkan perintah A itu ditafsirkan perintah B. Nah itu tentu. Itu sangat berbahaya bagi seorang anggota BRIMOB ketika menghindari perintah itu. Nah di luar itu kita tidak bisa menjenalkan, hanya di dalam peraturan Kode Etik Profesi itu sesungguhnya relasi kuasa itu antara atasan dan bawahan itu sudah diatur. Sebagai atasan, normanya itu larangan. Dilarang memerintahkan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilan. Bagi anggota sebagai bawahan, normanya itu wajib. Wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilan. Nah ke depan, kami sudah memberikan beberapa masukan, perlunya adanya instrumen yang lebih jelas bagaimana seorang bawahan untuk bisa memiliki keberanian untuk melaporkan bahwa yang mendapat itu perintah tidak sah. Nah tapi dalam konteks sebagai anggota BRIMOB ini juga kami tentu akan memberikan masukan karena pelaksanaan relasi perintah dan menolak perintah ini tentu ada instrumen lain bagi anggota polisi yang itu anggota BRIMOB. Karena sekali lagi di BRIMOB itu para militer garis komandonya itu lebih kuat daripada anggota polisi yang bukan ada di BRIMOB. Nah dalam kasus Riki, Riki itu adalah Bintara. Dia sesungguhnya masih di atas daripada apa namanya Richard. Kami pandang yang bersangkutan itu memiliki ruang atau kemampuan itu bisa menafsirkan lain. Karena sesungguhnya relasi kuasa menolak perintah dan dilarang menyampaikan perintah yang pertentangan itu ini perlu ada instrumen yang lebih jelas memberikan jaminan. Dan meskipun Mas Bayu di dalam kode etik profesi, pelapor itu wajib dilindungi atasannya atasan. Katakanlah atasnya Ferdisampo itu wajib melindungi pelapor. Tapi instrumen inilah barangkali dan ini sudah kami berikan masukan untuk dilakukan pembenahan agar itu memberikan jaminan dan reward bagi anggota yang berani melaporkan, mendapatkan perintah yang pertentangan dengan hukum, agama, dan susila. Nah itu Mas Bayu. Ya, oke. Kita harus jeda sebentar untuk kemudian menyambung diskusi ini. Saya ingin kepada publik yang kemudian sempat mengatakan, waduh kalau Richard Eliezer tetap di kepolisian, amankah dirinya? Mungkin Bung Edwin Partogi punya jawaban-jawabannya seberapa jauh mengenai hal ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti lanjutan diskusi ini. Ya saudara kami lanjutkan diskusi kami berkaitan dengan hasil sidang kode etik di Polri untuk Richard Eliezer. Masih ada Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, Institute for Security and Strategic Studies. Kemudian ada Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, serta Yusuf Asim, Komisioner Kompolnas. Bang Edwin, banyak publik mengatakan aman nggak sih Eliezer tetap di kepolisian? Dan sekalian, memang mau tetap di kepolisian atau nggak Eliezer-nya sebetulnya, Richard-nya? Bang Edwin? Ya tentu Eliezer tetap ingin di kepolisian ya. Mengingatkan dia tiga kali itu mengikuti tes hingga kemudian diterima menjadi BRIMOB ya. Memang sudah menjadi cita-cita dia dan juga harapan keluarga. Kemudian menyangkut dengan sanksi mutasi yang keian malah tersebut. Ya kita tentu menghargai yang sudah di putusan Polri. Dan juga termasuk Mas Bayu dan juga tidak boleh dilupakan. Dalam keterangan pres kemarin, Polri juga menyampaikan bahwa mereka juga akan memberikan jaminan keselamatan, keamanan. Tentu memang itu wajib dilakukan oleh Polri untuk memastikan bahwa putusannya itu dihormati. Dan bahwa posisi dia sebagai deskripsi itu tidak akan mengacam keselamatan jiwanya. Namun juga Mas Bayu perlu kita juga ingat, Mas Bayu. Dan Pak Abaman juga harus ditahu bahwa beberapa anggota Polri yang terlibat pada perkaraan durian tiga dan kemudian menjalani sidang etik. Juga ada yang menjatuhkan sanksi yang sama yaitu demosi atau mutasi ke Yanma. Ya artinya Anda ingin mengatakan bahwa? Ya artinya di Yanma sebagai tempat penempatan Barada Ricat itu juga tidak sepenuhnya sebagai tempat yang tepat ya. Di sisi lain ya tentu kalau bicara tentang potensi, potensi ya terbuka saja dan memiliki potensi ya. Bahwa dari pengungkapan yang dilakukan oleh Ricat itu kan berkonsekuensi dua hal Mas Bayu. Pertama pada pokok perkaranya yaitu pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kedua terhadap praktik of justice yang terjadi. Banyak orang diantaranya dipidana, tapi sebagian besar yang terkait dengan itu, itu kan disidang etik dan mengalami putusan PDDH maupun mutasi ke Yanma. Mas Bambang, kalau concern dari LPSK seperti Bang Edwin katakan, semua seperti dikumpulkan, kalau ada apa-apa pasti dimutasi ke Yanma lebih dulu. Itu apakah artinya nanti bisa kembali lagi ke kesatuannya? Saya langsung, Richard Eliezer itu bisa ditarik lagi ke BRIMOB enggak? Sedemikian rupa setelah menjalani masa sanksinya setelah sidang kode etik. Hal semacam itu Mas Bambang? Ya, di kepolisian kan Yanma ini kan tidak hanya di Mabes Polri saja kan. Kan disini itu tidak disebut bahwa Yanma, Mabes Polri kan tidak disebut seperti itu. Ada di Tiapolda ya kalau saya tidak salahkan ya? Bukan Tiapolda, di Maku Primop pun juga ada Yanma gitu. Oh. Artinya tempat yang di Maku Primop sebagai masyid api tidak berdalam Yanma gitu. Di layanan markas seperti itu. Makanya sanksi ini memang sangat demosi satu tahun di Yanma ini sebenarnya sangat ringan sekali. Makanya kalau kemudian ini juga akan muncul presiden buruk juga terkait dengan kasus Obstraction of Justice. Karena kasus Obstraction of Justice ini kan tidak pada pokok perkara terkait pembunuhannya. Ya, ini nanti juga akan muncul problem ketika mereka yang tidak difonis kurang dari dua tahun atau kurang dari tiga tahun ini kemudian. Tapi sudah di PT DH. Bisa banding berarti? Di masyarakat. Gimana? Bisa banding berarti mereka di kesidang kode etik? Bisa banding dan kalau sudah ada SK malah bisa melakukan PT UN. Oke, ya. Mas Yusuf, sedikit berkaitan dengan bagaimana selama ini kepolisian menerapkan sanksi-sanksi seperti ini ditempatkan di Yanma. Yanmanya banyak dan lain-lain. Dan tidak saja Richard Eliezer, situasi keamanan terhadap Richard Eliezer juga akan dipertimbangkan dan mungkin menjadi perhatian dari Kompolnas. Selain saya yakin LPSK juga akan menyampaikan situasi ini. Mas Yusuf. Baik. Jadi kalau putusan itu dalam putusan etik-putusan Komisi Kode Etik Profesi ini kan kita sudah melihat ya pertimbangan-pertimbangannya itu cukup komprehensif dan kita juga bisa menilai bahwa pertimbangan yang disusun oleh Majelis Komisi Kode Etik itu sudah cukup tepat untuk Rizad Eliezer. Sehingga apa yang menjadi amarnya itu sanksi etik melakukan perbuatan tercelah dan sanksi administrasi demosi mutasi satu tahun itu sudah kesimpulannya. Amartu kesimpulannya itu sudah memang didahului oleh pertimbangannya yang menjadi masalah kan tiba-tiba sanksi administrasinya demosi seolah-olah menjadi keringanan satu tahun mutasi itu. Nah ini sudah didahului. Nah ketika yang bersangkutan dengan pertimbangan-pertimbangan hanya menjalankan perintah hubungan dengan atasannya berdisambil itu sungguh sangat jauh. Nah itu yang kesangkutan telah berani menjadi justice kolaborator dan seterusnya ini yang mengarahkan bahwa amarnya seperti itu. Nah ini menjadi berbeda pertimbangannya tidak kuat kok amarnya seperti ini. Itu tadi sudah kami lihat secara komprehensif. Nah untuk Yanma memang itu lazim diterapkan oleh Polri ketikapun terduga pelanggar itu belum diputus bersalah atau tidak bersalah. Tradisi yang ada itu adalah dipindahkan dulu di Yanma. Mengapa Yanma? Yanma itu ya ada pimpinan di situ. Jadi sepak terjangnya, tindakannya di Yanma itu mudah dipantau dan dimonitor oleh pimpinan. Nah sehingga itu paling tepat ketika yang bersangkutan akan diperiksa, dipindahkan dulu di Yanma. Nah misal kalau dia seorang penyidik. Nah ketika dilaporkan ada dugaan pelanggaran kode etik dan diperiksa oleh propam. Yang bersangkutan tidak bisa lagi diperluasa menjalankan tugas sebagai penyidik. Jadi harus dimutasikan. Itu lazim. Nah mutasinya diperkuat lagi dengan demosi, itu lazim juga. Nah jadi kami ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan begini Mas Pak Yum. Jadi ada ajas di dalam hukum itu. Terhadap yang berbeda, diterapkan yang berbeda. Terhadap yang sama, diterapkan yang sama. Yang menjadi masalah. Terhadap yang berbeda, diterapkannya yang sama. Artinya, perkara-perkara di dalam penerap komisi kode etik profesi itu, kalau memang itu ke depan, sama perkaranya. Kasus posisinya sama dengan yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini, tentu penerapan normanya, penerapan sangkrinya tentu sama. Nah kalau itu yang berbeda, tidak bisa diterapkan yang sama dengan Richard Eliezer. Nah jadi, berapa tahun mutasi demosi, demosi satu tahun, tiga tahun, dan tentu itu akan dilihat bagaimana penerapan norma-norma terhadap terduga pelanggar. Nah kami, dalam hal ini, mengapresiasi dan sangat memahamin putusan komisi kode etik profesi itu dengan sanksi administrasi demosi satu tahun mutasi. Nah nanti ya, kalau sudah selesai menjalani demosi satu tahun mutasinya itu, yang bersangkutan normal kembali sebagai anggota BRIMOB sebagaimana. Sebelumnya, kira-kira seperti itu Mas Bayu. Oke, terbayang. Ya, terbayang. Bang Edwin, sedikit saja, saya menyambung konsen publik begitu. Perlindungan dari LPSK akan diperpanjang. Berarti apakah ini selama nanti masa sanksi berlaku dari komisi kode etik di kepolisian ini, LPSK masih akan terus sedemikian rupa mengawasi, walaupun mungkin sekarang tidak melekat, tetapi tetap melakukan pemantauan terhadap Richard Eliezer. Bang Edwin? Sampai sekarang masih melekat, Mas Bayu. Jadi kami masih berada paling dekat dengan Eliezer di tempat penahanannya. Dan itu masih akan berlangsung sampai dengan 6 bulan ke depan. Karena produsasi perlindungan LPSK itu selama 6 bulan dan akan dikevaluasi, termasuk juga karena perlindungan itu sifat yang voluntary, sukarela. Jadi pihak yang membutuhkan harus mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan kalau masih membutuhkan. Dan kemudian kalau seandainya kemudian nanti setelah menjalani pidana, Eliezer masih membutuhkan perlindungan dari LPSK, tentu juga akan kami lihat ya. Perlindungan seperti apa yang tepat apakah perlindungan fisik. Kalau perlindungan fisik ada macam-macam, Mas Bayu. Ada perlindungan fisik yang melekat, ada sifatnya monitoring. Pemolitoring kan kami bisa memakai CTP, bisa menugaskan petugas kami untuk memastikan pada waktu tertentu keadaan dari terlindung kami. Jadi hal itu masih bisa kami lakukan sepanjang memang dari sisi terlindung atau pihak yang membutuhkan itu masih membutuhkan perlindungan yang dilakukan oleh LPSK. Begitu Mas Bayu. Ya, baik. Kita terbatas waktu. Masih banyak sebetulnya yang saya ingin sambung-sambungkan. Karena hari ini juga akan ada sidang fonis sebetulnya terhadap para terdakwa untuk kasus obstruction of justice terhadap pembunuhan Brigadir Joshua. Tapi mungkin lain waktu, Mas Bambang saya minta lagi waktunya untuk khusus berkaitan dengan ini. Pagi ini kita cukupkan. Harapan kita sejak kasus ini mencuat dan kemudian disidangkan, ada perbaikan-perbaikan di Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin momentumnya adalah dari sosok Richard Eliezer yang harus kita jaga momentum ini untuk pergerakan yang positif di Kepolisian Republik Indonesia dan kita terus memantaunya. Terima kasih, Bang Edwin. Terima kasih, Mas Yusuf. Terima kasih juga untuk Mas Bambang. Terima kasih.